Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soleh Duduk yang rapi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Tetap semangat Membela Islam Allahu Akbar Agar pertemuan kita kali ini lebih baik Lebih afdal insyaallah Maka mari kita mulai dengan berdoa Berdoa dimulai A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka na'budu Iyaka na'sta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratan ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdub alayhim Walad dalin Amin Rabbih gfirli Wali walidayya walil mu'minina Amin Rabbis rahli sadri Wayassili amri Wahlu ulul ukudatan min lisani Yafqahu qawli Ya Fattah Ya Alim Iftah lana babana Bilkur'anil azim Nasrun minallah Wafatuhun qarib Wabashiril mu'minin Allahumma nawwir Bikitabika basari Wa agliqu bihi lisan Wasrah bihi sodri Wasta'amil bihi jasadi Bi hawlikah wa kuwatik Fa innahu la hawla wa la quwata illa bik Wa innahu la hawla wa la quwata illa billahi l'aliyyil azim Baik Sekarang kita akan mempelajari Hamzah wassal Hamzah wassal Itu Ada beberapa cara untuk membacanya Hamzah wassal itu Seperti ini simbolnya Ini yang ustaz garis bawahi Itulah Hamzah wassal Kalau ustaz tulis Lebih besar Seperti ini Ada tanda alif Kemudian ada tanda wassal Di atasnya seperti ini Dalam ras khusmani itu Begitu ya Jadi Tanda alif Kemudian Ada tanda wassal di atasnya Itu namanya Hamzah wassal Ustaz ulang Ini Ini namanya Hamzah wassal Ya Perhatikan dengan baik Ya Begitu Ya Itu Hamzah wassal Itu adalah Hamzah wassal Oleh karena itu Dalam ustaz ulang Ini Hamzah wassal ini Memiliki Cara baca yang Berbeda-beda Tergantung dari Letak Hamzah wassal itu sendiri Pertama bagian A Hamzah wassal Di tengah kalimat Maka Dia tidak dibaca Hamzah wassal Di tengah kalimat Itu tidak dibaca Contoh Pada kalimat Waturi Baris pertama Kolom pertama Sebelah kanan Ni Dibaca Waturi Cara bacanya disini Tulis di sebelah kirinya Kolom pertama Sebelah kiri Contoh lain Adalah War Kau Baris kedua Kolom Sebelah kanan Cara bacanya Sebelah kiri Ini War Kau War Kau Tulisannya Seperti Ini Cara bacanya Seperti Ini Ya Dan seterusnya Pada baris ketiga Mal Qori Atu Mal Qori Atu Mal Qori Atu Baris keempat Rabbal Alamina Rabbal Alamina Kolom Sebelah kanan Adalah Tulisan Sedangkan Kolom Sebelah kiri Adalah Cara Bacanya Baris Kelima Walladzina 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 Tidak dibaca Ketika Berada Di Tinggal Kalimat Nah Ustadz lanjut Di halaman Selanjutnya Halaman Sepuluh Walladzina 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 Perhatikan baik-baik ya Karena Pengalaman Kemarin-kemarin itu Beberapa orang Ananda Yang ikut ujian Ternyata Kesalahannya Di Hamzah Wasol ini Padahal Mereka Sudah Buku 3 Berarti Mungkin Mereka Tidak menggunakan Musaf Usmani Sehingga Mereka jarang Menemukan Hamzah Wasol Karena Di Musaf Indonesia itu Itu tidak Ada Tanda Wasol Sementara Musaf Usmani Mengaplikasikan Tanda Wasol Dan kami Mengujikan Sesuai Dengan Metode Al-Qalam Yaitu Menyesuaikan Dengan Ros Usmani Atau Tulisan Usmani Baris Kedua Wasyamsi Baris Kedua Kolom Kedua Wal-Ladzina Selanjutnya Selanjutnya Baris ketiga Baris 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 Selanjutnya Hadaynahus sabila Rabbal alamina Wa ahlul maghfirati Sari'ul hisabi Rukubadari Ummul kitabi Minal ilmi Wa alasammi Wa assalihati Wa assalihati Illa bilhaqq Yabda'ul khalqa Yudabbiru alamra Ayatul kitabi Ala'al arshi Juala's shamsa Qala'alkafiruna Ilmu's sa'ati Wa'atabu'l zakata 1 7 5 2 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.